Oke guys, kali ini saya mendapatkan servisan tiga LCD, Excel LED, merek Polytron, dengan tipe dengan tipe PLD 24D8511. Oke, saya akan coba dulu, gimana penyebabnya TV ini. Oke, tidak ada lampu indikator, tidak menyala guys. TV ini benar-benar mati total guys. Oke, saya matikan dulu, saya bongkar TV-nya. Penampakan TV-nya seperti ini, dan di sini sudah terlihat, sudah pakai modul gacun guys. Ternyata TV ini pernah di service guys. Kemungkinan modulatornya bermasalah, terus dikasih ini. Oke, saya akan cek dulu tegangannya. Saya colokkan di listrik. Dan saya akan cek di bagian AC-nya dulu. di bagian AC-nya. Apakah di sini, di sini sudah tampil, terus saya cek di bagian ini. di sini tegangannya tidak ada guys. Perhatikan, di elko 400V-nya tidak ada guys. Oke, saya cabut dulu. Dan saya coba cek di views-nya ini. Oke, sebelumnya saya harus bongkar dulu guys. kemudahan saya akan membantu. Sampai jumpa di babi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. saya sudah lepas saya coba cek di viewsnya dulu guys apakah ada masalah di views ini oke ternyata viewsnya sudah putus dan saya coba cek di sini ternyata di tegangan ini shortcase bisa diperhatikan tegangan ini short saya coba open dulu di modul gajunnya ini saya coba open lepas kaki satunya aja langsung kita cek lagi oke ternyata masalahnya disini di modul gajunnya guys oke saya akan coba carikan dulu sebelum mengganti modul ini saya tes dulu ininya di bagian ini karena screen sempat putus saya akan mencoba dengan pasar ini guys dikhawatirkan nanti dioda ini ada yang putus oke oke ini ada yang short guys ada dua dioda yang short saya akan open dulu dioda yang ini kita cek lagi kita cek lagi oke yang ini dioda yang ini guys saya coba open dulu yang sebelah sini saya akan open dulu ini guys oke perhatikan ternyata ini sudah kompleks tidak bisa dipakai lagi ternyata ada dua dioda yang rusak di ini saya akan lepas juga modul ini terhubung langsung dengan mainboardnya jadi sebelahnya ini mainboard yang sebelahnya ini sudah regulatornya guys jadi jadi satu mainboard dan regulatornya oke ini dioda kedua saya coba cek juga perhatikan oke ada dua dioda yang mengalami short guys oke saya akan carikan dulu diodanya jadi guys saya sudah mendapatkan diodanya dan saya langsung pasang di sini guys dan ini yang tadi saya lesok dan yang ini saya coba langsung pasang ini saya masangnya di ati guys arah panahnya atau kathodenya jangan sampai terbalik sekarang beda satunya di sini di sini baginya tidak kurang panjang kalau pendek terima kasih Terima kasih. 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 Saya akan lapikan kembali ke tempatnya lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.